Intro Hai semuanya, kembali lagi di Alfa from Youtube. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oh iya, jika kamu baru melihat Youtube channel kami, segera subscribe agar kami semakin semangat untuk upload siap hari dan jangan lupa, hidupkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk grinding Battle Pass mengecepat dan mudah. Yuk kita sama-sama buktikan. Kali ini, kita bermain di Super Mario Party Series pada Nerd Clash. Pada season kali ini, Call of Duty Mobile merilis beberapa karakter di Battle Pass yang pastinya sangat ingin kamu dapatkan, yaitu Outward Backstruck, Magic, Rose for Shadow, dan pada tier 50 ada Rorke Manhunter. Nah, untuk mendapatkan karakter aktif yang sibuk, kamu harus mengembali Battle Pass Premium agar item yang terkunci bisa didapatkan. Selain itu, bermain di mode Rapid Fire adalah cara melalui Pakat untuk mendapatkan Battle Pass XP karena di setiap game kamu bisa mendapatkan skor 10.000 sampai 15.000. Kok bisa sampai sebanyak ini? Tentunya, kita punya cara untuk mendapatkan lebih banyak lagi XP pada video kali ini. Pertama, gunakan sejak asasor ini untuk menanggungan besok dan yang kami yakin mudah menggunakannya. Kedua, pada secondary weapon, gunakan ASP karena akan banyak skor strik berkebaran di area bermain. Selanjutnya, operator skill, gunakan Army Leiter untuk menggunakan bergaji cekat. Pada skor strik, gunakan UAV, komper membuat dan SMP system agar poin tambahan bisa dengan mudah tanggap. Dan yang terakhir, ada dua perk yang wajib dan digunakan pada mode Rapid Fire. Begitu, perk hijau Paul-Blooded agar bisa terhendak dari tembakan skor strik musuh seperti sentry gun, steel chopper, maupun kejaran shock RC dan perk biru hardline untuk menaikkan poin hingga 20%. Bagaimana jika sudah tidak ada fitur match rapid fire karena waktunya memang terbatas? Pastinya, pilih mode Dominion atau hardpoint lalu masuk map shipment. Kill musuh sebanyak-banyaknya menggunakan perk biru hardline dan kamu akan mendapatkan banyak poin untuk double pass-mu. Terima kasih telah menonton! Bagaimana menurut kalian? Apakah cara ini akan kamu gunakan untuk grinding battle pass season kali ini? Silahkan tuliskan untuk kamu dan video apa yang ingin kita bahas selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa kami share tentang cara tercepat level up battle pass. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa share atau share berlainnya, komen di kolom komentar, dan subscribe channel kami. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!